Oke, Assalamualaikum Jumpa lagi dengan Bang Abeng Salam pada sahabat-sahabat Teman-teman semua Kali ini kita Sayangkan untuk Mobil L300 ya Mobil ini tidak mau hidup, mati tiba-tiba Kata drapernya di tengah jalan Dan tidak mau stasioner lagi Dipereksa untuk Kabel api Yang untuk kebospong Bagus, tidak ada masalah Tapi di stasioner tidak mau hidup Jadi kita akan mencoba Untuk membukanya, kalau piling Bang Abeng Di sini Penyakitnya adalah Timing bell Mobil ini pasti patah, putus Kita akan mencoba untuk membukanya Nah, ternyata di sini Benar Piling Neri Bang Abeng Bell Temeng Ya Ternyata putus sahabat-sahabat Sehingga Dia tidak bisa untuk muter Pospong dan juga untuk muter Klepnya ya, sehingga Mesin tidak mau hidup Nah Jadi Hal-hal yang Hal-hal yang seperti ini Sangat patah ya Hal-hal yang seperti ini Sangat patah Untuk kerusakan mesin Ya Dia putus Sahabat-sahabat ya Kita akan lanjut Untuk membukanya ya Memeriksa Piano klep Sahabat-sahabat ya Biasanya Mobil ini Kalau Berjalan dengan Kecepatan Tinggi tiba-tiba Ataupun Posisi hidup Tiba-tiba Terjadi hal seperti ini Mengakibatkan patah Dan piano klep Biasanya mau pecah ya Kita akan mencoba untuk bukanya Dan untuk ngeceknya ya Nah Ini penyakit L300 ini Sangat sempit Karena juga kabinnya mungkin masih Lumayan Aduh Ini ya sahabat-sahabat ya Perhatikan ya Setelah kita buka tutup klep Langsung Kelihatan ya Satu Ya Piano klep yang nomor dua Pestone nomor dua Ya Innya Pecah Satu Ini Ini Ya Pestone nomor tiga Pecah Ini Sahabat-sahabat ya Nah Ini sangat patal Apabila terjadi halal Seperti ini Pada saat berjalan mobil Tiba-tiba mati Nah Ya Karena disini katanya lampu indikator Untuk tanda-tanda Temeng bel Tidak hidup lagi Jadi Tidak ada tanda Bahwasannya Temeng belnya sudah minta ganti ya Sahabat-sahabat Ya Iya Ini ya Sahabat Bahkan sampai Kedudukannya juga pecah ya Nah Kita akan membukanya Disini kita akan membuka piano clapnya Pencroner clapnya ya Sahabat-sahabat Ternyata Ada tiga sahabat yang patah ya Satu Ya Clip nomor empat Ya Nomor tiga Juga disini Clip nomor dua ya Yang nomor satu Tidak ada kendala Sehingga Clipnya terjadi Hancur bro Hancur ya Jadi untuk Draper Sahabat-sahabat Teman-teman Harus lebih hati-hati Apabila terjadi Seperti ini Akan mengakibatkan patah ya Oke Kita akan memeriksa Kedudukan daripada Pianoklipnya dulu ya Oke men Aduh Ambil Oke Hancur Sahabat-sahabat ya Untuk Cup Juga hancur ya Kapas clapnya Ya Hancur Pianoklip Kancur Buka ya Disini kita akan langsung Untuk membuka Dan cabut Pianoklip ya Sahabat-sahabat Bagaimana dengan keadaannya Coba Pianoklip 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 selamat menikmati 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 bagian piano clap selamat menikmati 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 ya beda ya sahabat untuk lekukannya untuk bengkoknya jadi yang ini untuk minyak yang ini untuk api ya ini ini out ya oke lanjut masuk lagi pernya lagi seperti nih ya sahabat-sahabat kemudian tempat kambang tempat 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita akan masuk kembali selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Jadi tidak perlu untuk bukai, tutup koper depannya. Sahabat, sebelum kita pasang timing belt, terutama kita paskan dulu topnya, seperti ini ya. Kita ambil satunya, pas ada titiknya yang di luar sini. Nampak sih? Oke. Yang di dalam juga terlebih dahulu kita paskan ya. Aduh, maaf kalau tidak nampak ya. Yang di dalam sudah pas, dicocok. Yang di sini sudah cocok, ya. Baru untuk bagian pomnya juga. Kita pas. Ya, kita geser. Bagian untuk bos pomnya. Kita paskan ya, sahabat. Nah, seperti ini ya. Nah, ini. Ini. Ini, ya. Pas ke arah panas seperti ini ya. Oke, sahabat-sahabat ya. Ini. Dan yang untuk bagian klepnya, kita ambil dari titiknya ya. Nah, di sini ada titik seperti ini. Ya. Ada titik seperti ini. Oke. Kita kasih pas ke topnya. Ya, posisinya jumpa dengan ini ya, sahabat. Ini ya. Jumpa dengan ini. Langsung kemari. Ya. Ini cara untuk ngepas pemasangan daripada temeng bel mobil L300 ya. Oke. Bagi teman-teman, sahabat driver yang rusak di tengah jalan juga bisa dibuat cara-cara hal-hal seperti ini ya. Nah, apabila tidak ada jumpa mekanik, bisa dikerjakan ataupun dibuat seperti ini. selamat menikmati. selamat menikmati. coba, buka kontaknya. Mantikan. coba, buka. Iya, mantikan. Nah, coba kalian nyatakan bagaimana biasanya. tahap menikmati. oke sahabat-sahabat itulah trik ataupun cara penggantian bel temeng ya dan efek sampingnya apabila terjadi bel temeng foto dia sangat berpengaruh terhadap piano klet sehingga hancur seperti ini ya sahabat-sahabat oke setiap dulu dari bangabeng assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam semua bagi sahabat-sahabat ya oke